Terungkap cara licik mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak Rafael Aluntrisambodo dalam menyembunyikan hartanya. Ayah Mario Dande Satrio tersebut diduga melakukan sejumlah transaksi keuangan dengan menggunakan rekening konsultan pajak. Rekening-rekening itu digunakan sebagai nomini Rafael Aluntrisambodo. Nomini adalah penggunaan nama orang lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menjelaskan dalam temuannya rekening konsultan pajak atau nomini tersebut yang menjadi kepanjangan tangan Rafael. Pihak PPATK tidak menyebut siapa konsultan pajak yang dimaksud. PPATK hanya mengatakan ada beberapa orang yang diduga menjadi nomini bagi Rafael Aluntrisambodo. Terkait konsultan pajak yang menjadi nomini Rafael Aluntrisambodo, menurut PPATK diduga sudah ada yang kabur ke luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ada dua mantan pejabat DJP yang menjadi konsultan pajak terkait harta jumbo Rafael Aluntrisambodo. KPK sudah mengantongi data kedua mantan pejabat DJP tersebut. Data tersebut didapat KPK usai berkoordinasi dengan PPATK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan KPK bersama PPATK terlebih dahulu merancang strategi terkait pembuktian tindak kejahatan korupsi, kemudian baru menyentuh tindak pidana pencucian uang di kasus Rafael. Pahala mengaku akan mengupayakan cara lain untuk menelusuri konsultan pajak Rafael yang melarikan diri ke luar negeri. KPK kini belum mengutamakan fisik orang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, melainkan data dari rekening yang telah dibekukan oleh PPATK. Terima kasih telah menonton!